Intro Mari, mari, mari kita taklukan hari Menuh percaya diri menatap masa depan Mari, mari, mari kita satukan hati Melangkah dengan pasti, lain cita dan anak-anak Mari, mari, mari kita taklukan hari Menuh percaya diri menatap masa depan Mari, mari, mari kita satukan hati Melangkah dengan pasti, lain cita dan anak-anak Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju Optimis Yatibang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa JTV, 12 Oktober lalu Provinsi Jawa Timur merayakan hari jadi ke-78 Atas nama redaksi Optimis Yatibangkit Saya mengucapkan selamat hari jadi ke-78 Jawa Timur Semakin maju, terus berkembang dengan segala potensi alam dan orang-orangnya Pemirsa, momentum hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 Menjadi saat yang tepat untuk Jawa Timur bangkit terus melaju Tumbuh kembang dengan kekayaan seni, keragaman budaya Untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Dari Jawa Timur untuk Indonesia maju Nah, tema inilah yang akan kita bahas dalam program Optimis Yatibangkit Dengan sorotan Jatim Bangkit Terus Melaju Dengan narasumber yang sudah online dengan kami adalah Bapak Muhammad Yassin, Kepala Bepeda Provinsi Jawa Timur Yang sudah sambung, kita coba sapa dulu Pak Yassin, Assalamualaikum Pak Yassin Waalaikumsalam Mas Iman, sehat ya Alhamdulillah Pak Yassin, sehat ya Saya juga menyambung dengan sambungan online Direktur Jawa Post Pro Otonomi JPIP Mas Rohmat Budianto Mas Roy, Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas Iman Sehat ya Mas Rohman Baik, nanti kita sambung lagi dengan Mas Rohman dan Pak Yassin Di studio kami juga bergabung dengan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Pak Adi Dwi Putranto Yang sudah sambung dengan studio kami Pak Adi, selamat datang Pak Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa, kita akan dalami tema besar kita Jatim Bangkit Terus Melaju Sesudah rangkaian informasi redaksi berikut ini Pemirsa, hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-78 tahun Pada tanggal 12 Oktober 2023 lalu Menjadi momen yang tepat bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur Untuk semakin kokoh, bangkit dan terus melaju Bagaimana tidak, kondisi perekonomian Jatim Yang sempat babak belur saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu Di mana pertumbuhan ekonomi Jatim Sempat mengalami penurunan hingga 5,98% Di tribulan kedua Kini mampu bangkit dan melesat Pada tribulan kedua tahun 2023 ini Pertumbuhan ekonomi Jatim tumbuh 5,24% Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Angka itu melebihi capaian nasional 5,17% Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jatim Selama tribulan 2 2023 sebesar 2,66% Menjadi yang tertinggi dari seluruh Provinsi di Jawa Pertumbuhan positif perekonomian Jatim ini Tidak lepas dari menggeliatnya semua lini usaha Ada tiga sektor yang jadi penggerak utama Di mana yang terbesar adalah industri manufaktur Yang berkontribusi sebesar 30,2% Perdagangan 18,7% Serta pertanian 11,9% Sektor-sektor lain juga memberikan kontribusi signifikan Seperti UMKM yang memberikan kontribusi hampir 60% Dari pendapatan domestik regional bruto atau PDRB Serta sektor industri kreatif yang mampu menyumbang 20% PDRB Sektor-sektor itu mampu berkontribusi terhadap penambahan lapangan kerja Terbukti tingkat pengangguran terbuka atau TPT di kuartal pertama 2023 Sebesar 4,33% Atau turun 0,48% Dibanding periode yang sama tahun lalu Tren positif ini diprediksi masih akan berlanjut Sebab hampir semua lini usaha di Jatim Menyimpan masa depan cerah Di sektor industri saat ini Dua kawasan ekonomi khusus atau KEK Sudah beroperasi dan terus berkembang Yakni KEK Gersik serta KEK Singosari Malang Optimis jati bangkit untuk informasi dan sekaligus keobrolan pertama Kita bergabung dengan Pak Muhammad Yassin Kepala Bapada Provinsi Jawa-Jawa Timur Pak Yassin sebagai perwakilan Jawa Timur Atau mungkin juga perwakilan pemerintah provinsi Saya mengucapkan selamat Rijadi ke-78 Pak Dan seperti catatan redaksi tadi Hari Jadi ke-78 ini merupakan momentum yang tepat Untuk Jatim bangkit dan terus melaju Kalau dari kacamata Bapada sendiri Seperti apa Pak Yassin Atau mungkin juga Tim Bapada Memotret dan membidik potensi-potensi yang sudah ada nih Pak Monggo Audionya Pak Pak Yassin Ya terima kasih Mas Iman dan seluruh Pemirsa Tentunya kami atas nama pemerintah Bapada Jawa Timur Menyampaikan terima kasih Atas semua jeripaya Pak Yassin bisa agak mundur Pak karena kepotong suaranya Jadi berkat kerja keras semua warga masyarakat Jawa Timur Di usianya yang 78 tahun ini Jawa Timur mencapai capaian yang sungguh luar biasa Di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Kenapa kita mengambil tagline optimis Jatim bangkit terus melaju Pada saat pandemi COVID kemarin kita memang sungguh luar biasa mengalami penurunan di berbagai aspek Dan Alhamdulillah dengan Ibu Gubernur mengajak semangat optimis Jatim bangkit Utamanya di dalam empat hal yaitu bangkit dalam pemulihan ekonomi Kemudian bangkit dalam penyediaan lapangan pekerjaan Bangkit dalam pembangunan manusia dan bangkit dalam pengentasan kemiskinan Jawa Timur ini provinsi yang sungguh luar biasa Pak Iman Provinsi dengan jumlah pendiduk terbesar di Pulau Jawa Terluas juga di Pulau Jawa ini Kemudian kita memiliki strategis peran di bidang ekonomi Karena kontribusi ekonomi kita di Pulau Jawa saja 25% lebih Kemudian cara nasional 14% Sehingga Jawa Timur ini memiliki peran strategis Kemudian dari sisi misalnya Jawa Timur ini dari sisi distribusi logistik Maka kita ini punya ada 39 tol laut dan 21 diantaranya Itu dilayani melalui Jawa Timur Dan kita mendistribusikan kebutuhan pangan di 20 provinsi di Indonesia bagian timur Maka Jawa Timur ini diberi istilah yang namanya center of gravity-nya ekonomi di Indonesia Yang ketiga Jawa Timur ini juga memiliki peran strategis Saat ini kita sedang memiliki potensi jumlah penduduk dengan usia produktif itu 71% Ini namanya bonus demografi yang harus kita manfaatkan Yang keempat kita punya potensi budaya yang luar biasa Ada budaya arek, budaya mataraman, budaya madura, osing Dan ini tentunya potensi yang sangat luar biasa untuk membangun Jawa Timur Dan alhamdulillah dengan prestasi kerja keras semua warga masyarakat Ekonomi kita tumbuh Di saat ini ekonomi kita tumbuh 5,24% di atas latar-latar nasional Dan tentunya ini adalah capaian kita bersama Pak Yassin dari penjelasan Bapak Tani barusan Kalau saya melihat badan perencanaan pembangunan daerah Atau BAPEDA ini menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi Jawa Timur Selama 3 tahun di masa pandemi gitu ya Bagaimana saat itu BAPEDA mengatur strategi Dalam perencanaan pembangunan di masa-masa pandemi Karena kita tahu bahwa banyak kebijakan dilakukan harus adaptif dengan situasi pandemi Dan harus betul-betul aplikatif itu Munggo Pak, seperti apa strateginya Pak waktu itu? Ya, terima kasih Tentunya BAPEDA ini hanya salah satu OPD pemerintah provinsi Yang ditugasi Gubernur untuk membangun sinergitas perencanaan Kami sadar betul bahwa kemampuan APBD kita terbatas Maka satu hal yang harus kita lakukan adalah Pertama, optimalisasi pendapatan Maka semua potensi-potensi pendapatan kita coba optimalkan Meskipun di saat pandemi COVID kita sempat turun pendapatan kita cukup drastis Maka dengan pelan-pelan, dengan optimalisasi pendapatan Misalnya Ibu Gubernur memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor Itu ternyata sungguh luar biasa dampaknya Sehingga masyarakat kemudian bisa kembali pulih Ekonomi kita pulihkan supaya mereka mampu membayar pajak Pelan-pelan sekarang Alhamdulillah Potensi pendapatan kita bahkan sudah melebihi sebelum pandemi COVID-19 Yang kedua strateginya adalah efisiensi dan efektivitas belanja Ini yang paling penting Dengan uang yang sedikit kita harus efisien betul Dan efektif tepat sasaran Mana yang harus kita prioritaskan Tentunya di saat pandemi COVID kemarin Ya kita pemulihan ekonomi itu yang harus kita gencarkan Sehingga semua aspek utamanya usaha sektor mikro Usaha itu kita kembangkan Kita memberikan bahan sos-bahan sos bagi korban COVID Itu Ibu Gubernur sangat luar biasa Kemudian kita mengoptimalkan yang ketiga adalah kolaborasi Kita menggerakkan semua komponen masyarakat Dunia usaha per bulan tinggi Untuk bersama-sama membangun Jawa Timur ini Kami hanya punya potensi APBD Government expenditure kita itu sangat kecil Hanya sekitar 4, sekian persen dari total PDRB di Jawa Timur itu 2.700 triliun Tentunya berkat peran dunia usaha per bulan tinggi Dan terima kasih Pak Andi ini sebagai dirijennya dunia usaha Kadin ini sangat luar biasa perannya Dengan sedikit sentuhan pengungkit dari APBD Ternyata para pengusaha di Jawa Timur tumbuh dengan cepat luar biasa Sehingga ekonomi kita bisa bangkit Saya kira itu Baik, kita akan dalami lagi bersekusi dari kacamata pelaku usaha Bagaimana Kadin melihat dan juga melakukan adaptasi situasi pandemi Dan ke depan seperti apa Kita akan ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit Sesudah informasi berikut ini Optimis Jatim Bangkit Optimis Jatim Bangkit Pelaku usaha juga harus berandil Tapi setahu saya memang pengusaha saat pandemi itu babak belur Tapi ternyata di tengah kondisi terpepet Itu justru kreativitas muncul Lalu ada kiat-kiat baru yang muncul Kalau dari kacamata Kadin sendiri Seperti apa melihat peluang-peluang yang ada waktu pandemi ini? Waktu pandemi sih memang kita sempat merasakan bahwa ini ke depan usaha di Jawa Timur khususnya ini Belum begitu Suram gitu? Masih suram kan Tapi karena Bu Gubernur, Pemerintah Provinsi Dan semua teman-teman, semua stakeholder Semua komponen, semua masyarakat termasuk pengusaha ini Gotong royong dengan dirijani Bu Gubernur yang memang punya kemampuan dirijani yang bagus Sehingga ini membuktikan bahwa dengan gotong royong, dengan kolaborasi Krisis ini akan cepat diselesaikan Pak Di, tapi ini sepertinya kita kata kali bahwa Tidak bisa disangkal bahwa di saat pandemi itu banyak pengusaha yang gulung-gulung Harus makan tabungan, harus tiarap, harus mungkin juga tirakat Bagaimana sih Pak? Mengelola situasi sulit itu supaya tetap bertahan dan kemudian bisa bangkit itu Pak? Waktu itu kan yang kita pikirkan kan kesehatannya dulu Kesehatan karyawan Kesehatan karyawan yang harus kita pikirkan setelah kita pikirkan kesehatan masyarakat Dengan berbagai kebijakan yang masuknya harus separuh-separuh Itu kita mencoba bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti itu Tapi yang paling penting kita pikirkan adalah kesehatan karyawan Karena karyawan ini adalah modal utama pengusaha ketika nantinya ini begitu pandemi bangkit Jadi karyawan bisa langsung bekerja dan kita bisa langsung tidak hanya sedar bangkit Kalau lihat situasinya sekarang ini kan di triwulan kedua ini kan 5,24 ya Sementara di dunia masih berkisar sekitar 3-4 persen Dan juga tadi sudah disampaikan sama Pak Yasin bahwa Jawa Timur merupakan Pensuplai bahan bahkan ke 20 provinsi Serta investasinya kita bagus Industrinya juga bagus Nah ini kan modal utama kita mungkin saya boleh istilahkan tidak sekedar bangkit Tapi bangkit ini juga ada terus-terusannya Bangkit terus maju ini kita waktunya berlari Karena situasi stabilitas politik di Jawa Timur juga bagus Stabilitas keamanan juga bagus Ini kondisi semua yang kita harus optimis bahwa kita waktunya berlari Di ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke 78 Sebelum saya ke Mas Rohman untuk analisa dari seorang pengamat Saya mungkin penasaran pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita serap Sebagai pelaku usaha mungkin pasti juga ada pengalaman besar Dan pengalaman sangat bernilai selama pandemi Apa kira-kira Pak Adi? Ya transformasi digital Bukan pengalaman Bapak Blur tadi Bukan pengalaman Transformasi digital Jadi ternyata transformasi digital itu kita dipaksa oleh situasi Bahwa harus kita melakukan transformasi digital Transformasi digital mau tidak mau Baik saya geser ke Mas Rohman Mas Rohman sebagai Direktur Jawa Plus Pro Autonomi JPIP Panjedengan bisa melihat seperti apa ini ya Kalau kita lihat bahwa seluruh stakeholder itu kerja keras Banting tulang, gulung ngomeng Bahkan berdarah-darah menghadapi situasi pandemi Dan dalam konteks Mungkin pandangan pasti tahu lah Bahwa kita juga memberikan apresiasi Berupa Jatim Bangkit Awards 2023 Mungkin Mas Rohman bisa memberikan analisa Kerja keras seperti apa sih? Bagaimana Anda melihatnya situasi waktu itu Mas Rohman? Terima kasih Mas Iman Saya mencoba melengkapi dari apa yang disampaikan Pak Yasin dan Pak Andi Ada satu sisi yang agak unik dalam masyarakat Jawa Timur sebagai modal sosial Yaitu mereka cepat beradaptasi Jadi kita ingat waktu pandemi itu awalnya kan Para penderita ini banyak yang distigma, disingkirkan, dikucilkan Tapi dalam waktu cepat ketika ada imbauan, ada edukasi dari pemerintah Bahwa mereka tidak perlu disingkirkan Maka muncul ribuan inisiatif untuk saling membantu Dan tadi Mas Iman menyebut Jatim Bangkit Award Itu diantaranya kita menemukan bahwa banyak inisiatif-inisiatif Saling membantu diantara tetangga Sehingga muncul ketahanan sosial Tidak sampai misalnya masyarakat Jawa Tur menjadi depresi Dan mengalami gangguan semangat yang berkepanjangan Saya ingat, ini didukung juga oleh suasana pemerintahan yang sangat responsif Saya ketika pandemi itu Mas Iman Masih terus dilanjutkan inovasi-inovasi pemerintahan Jawa Timur Disitu kan ada kompetisi inovasi pelayanan publik tahunan sejak tahun 2016 Dan ketika pandemi ini inovasi itu makin banyak Dan makin bermutu Dan sebagian besar itu untuk merespon keadaan pandemi itu Artinya apa? Dari modal sosial cepat beradaptasi itu juga Diikuti oleh adaptasi di tingkat pemerintahan Untuk melayani publik dalam kondisi yang krisis ini Salah satu contoh yang bisa digarisbawahi karena sudah menjadi pemenang itu Inisiatif Gayatri dari kota Mojokerto itu Kota Mojokerto itu bisa mengintegrasikan pertolongan pertama Bagi orang yang ketularan COVID begitu Sampai pemulasaraan jenazah itu Dengan cara prosedur yang sangat firm begitu Sehingga mampu meredam kecemasan Mampu meredam ketelambatan reaksi dari pemerintah Dan akhirnya bisa lebih cepat memulihkan keadaan masyarakat Kota Mojokerto termasuk yang COVID-nya termasuk yang paling cepat turun Itu sebagai contoh Juga di sekolah-sekolah Tadi seperti Mas Andi bilang Transformasi digital itu juga berjalan sangat masif Sehingga banyak inovasi-inovasi di tingkat SMP Terutama tingkat SMP yang di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur Itu yang beradaptasi dalam situasi sekolah yang sangat berkurang tatap mukanya Menjadi sesuatu yang tetap berusaha dioptimalkan Dan modal sosial-modal sosial ini Makin termasuk di era kebangkitan ini Kita tidak pernah melihat orang Jawa Timur itu Mengalami ekses-ekses seperti Misalnya meningkatnya bunuh diri Meningkatnya depresi Atau orang sakit jiwa Kita tidak pernah mendengarkan itu karena Karena ada semacam rasa optimisme yang Lebih kuat di kalaman masyarakat Karena ternyata kita mampu melampaui itu semua Dan ketika energi yang ditekan selama pandemi itu Dibebaskan ketika Bukoviva mempromosikan jantim pangkit itu Semua sektor langsung bergerak Tidak ada yang lamban menunggu begitu Karena sebetulnya pada saat pandemi pun Kreativitas itu terus berjalan begitu Mas Giman Katakanlah kalau leadership kemudian kolaborasi Dan adaptif yang betul-betul sudah solid Dengan situasi seperti sekarang ini Mas Roman Mungkin bisa Mas Roman dari kacamata JPIP Apalagi yang harus dilakukan atau bisa dilakukan Supaya pertumbuhan dan kondisi ini bisa semakin melesat Untuk Jawa Timur Mas Roman Kalau saya mengikut kepada rekomendasinya Mas Andi Dari Kadin tadi soal transformasi digital Apapun banyak inovasi-inovasi di kalangan pemerintah daerah Yang perlu disinergikan atau digotong royongkan menjadi brand Jawa Timur begitu Banyuwangi punya Banyuwangi Mall Surabaya itu juga punya inisiatif Pasar Surabaya itu yang untuk mewadai Wadai begitu pun di kota-kota lain Semestinya kalau kita brandnya muncul Jawa Timur itu akan lebih kuat Dan jejaringnya menjadi lebih beragam serta komoditas yang disediakan itu menjadi lebih banyak Saya pikir transformasi digital inilah peluang yang mau tidak mau harus diambil Karena semuanya trendnya menuju digitalisasi Ya Baik Nanti kita coba dalami Seperti apa transformasi digital yang sudah ditampilkan atau mungkin juga dikelola Dan upcoming mendatang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Kita diskusikan sesudah rangkaian informasi berikut ini Masih di program Optimis Jatim Bangkit Optimis Jatim Bangkit Pemirsa JTV Dialog ini tidak hanya bertumpu pada narasumber yang hadir Atau juga yang sambung Tapi panjendengan warga Jawa Timur yang juga terdampak pandemi Juga punya kesempatan untuk gabung dengan kami di nomor WA yang tertera di layar kami 0813-5816-1388 Seperti yang tertera di layar 0813-5816-1388 Panjendengan atau Anda warga Jawa Timur berhak untuk menyampaikan Kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Katakanlah kalau tadi seperti kata Pak Yasin bahwa Provinsi Jawa Timur Dengan leadership gubernur sudah begini-begini-begini Mungkin panjendengan sebagai warga Jawa Timur Masih merasa oh harusnya begini Harusnya begini Silahkan Anda bisa memanfaatkan peluang WA ke kami Nanti akan kami bacakan Kita sampaikan ke narasumber masing-masing Pak Yasin dan saya wukai ke panjendengan Pak Yasin Katakanlah kalau tadi Mas Adi Juga sudah dari Mas Rohman Mas Roy juga memberikan perhatian pada transformasi digital Setahu saya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga punya banyak program Yang intinya itu basisnya digitalisasi berbagai macam layanan Mungkin bisa dipaparkan sebagai kilasan Sekaligus ke depannya mau ngapain Pak Apa yang dilakukan Mau gak Pak Yasin Kita sepakat di era seperti sekarang ini Memang salah satu yang bisa mengenjot ekonomi adalah transformasi digital Bahkan pada saat pandemi COVID kita tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu kita pernah mengembangkan layanan Pengadaan kebutuhan barang pokok bagi masyarakat seluruh Jawa Timur Itu melalui transformasi digital Dengan membuat lumbung pangan Jawa Timur yang ada di Jek Expo waktu itu Semua masyarakat sejawa Timur bisa belanja melalui online COD Barang sampai kemudian dibayar Itu dengan pesan cukup dari rumahnya masing-masing Dan kita melayani semua kebutuhan Karena pada saat itu kita kan kebutuhan pokok mahal semuanya Maka kita bikin supaya masyarakat itu tidak terbebani biaya transportasi Tidak terbebani biaya distribusi dan sebagainya Maka kita tanggung semua Kita subsidi dengan layanan transformasi digital Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya Sopi Institute Di mana UMKM itu tidak hanya kita perkenalkan Tetapi betul-betul kita latih dalam klasikal Kita inapkan sampai beberapa hari Kita ajari bagaimana cara mendesain produk Cara memfoto produk, mengupload Sampai kemudian bagaimana mereka memasarkan produk Ya itu kemudian bisa dikenal di masyarakat Maka tidak salah kalau kemudian Ibu Gubernur Meraih penghargaan sebagai inisiator Komite Komunikasi Digital pertama di Indonesia Dan itu diberikan pada tanggal 8 November 2022 yang lalu Oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Banyak lagi transformasi digital yang sudah dilakukan Karena memang ini menjadi bagian dari penting Untuk banyak melakukan efisensi Sekaligus juga kita bisa lintas batas Untuk melakukan promosi produk-produk yang bisa kita hasilkan di Jawa Timur Pak Yasin Yonsewu, di saat-saat pandemi itu kan banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Di mana ada agenda yang harus menata ulang Relokasi anggaran yang tadinya dibuat untuk program tertentu Tapi karena pandemi harus refocusing atau harus ditata ulang Nah dengan kondisi seperti itu pasti berdampak pada program-program pembangunan Nah dalam kondisi seperti sekarang sudah pasca pandemi dan kondisi endemi Itu apa yang dilakukan oleh Pak Penda untuk mengejar ketertinggalan tadi Supaya program-program pemerintah Baiknya pusat maupun daerah bisa tetap jalan kembali Pak Ya betul Jadi sekarang ini kita sudah saatnya untuk melaju Maka beberapa hal kita lakukan Kita dari sisi anggaran insya Allah pendapatan kita sudah mulai tumbuh Maka salah satu yang kita akan kejar adalah Pertama tadi kita sudah punya yang namanya untuk membangun Ketertinggalan daerah ini harus konektivitas kita bangun Maka kita akan selesaikan pertama pansela Jalur pansela yang mulai pacitan sampai banyu wangi Itu sepanjang 630 meter lebih Itu akan kita coba segera selesaikan Karena kalau itu sudah bisa kita selesaikan Maka insya Allah kita akan bisa mempercepat jalur distribusi Barang dan jasa dari semua aspek Kita juga akan mengimbangi ketertinggalan Atara utara dan selatan Kita sudah selesaikan dari 628 kilo itu 350,52 kilo sudah bisa kita selesaikan Dan tahun ini 40,27 kilo sudah tahap konstruksi 102,84 kilo ini sedang persiapan untuk konstruksi Sisanya tinggal 135 ini masih ada beberapa lahan yang belum kita bebaskan Ini masih dengan perhutani, lahan-lahan perhutani Tapi insya Allah ini akan segera kita kejar Yang kedua, kita juga sedang bangun bandara Kediri Insya Allah di 2024 ini sudah bisa operasi Maka kalau bandara Kediri bisa operasi Insya Allah wilayah sekitar Wilis itu nanti akan bisa cepat berkembang Apa yang kita lakukan? Tentunya memperbaiki transportasi Jalan tol misalnya ke Tosono Kediri, Kediri Tulung Agung Ini juga sudah kita tahap pembebasan lahan dan segera kita lakukan Jalan tol kemudian antara Ngawi, Bojonegoro, Tuban Kemudian Tuban, Lamongan ini juga segera kita lakukan Transportasi masal, kita sedang rintis Transportasi masal saat ini kita punya transjatim Koridor 1 dan koridor 2 Nanti kita akan buka di hari Rabu besok Mas Iman, kita akan buka koridor 3 yang melayani Mojoketol, Gresik Dimana transjatim ini juga sudah akses dengan Surabaya, BIS Surabaya Supaya orang beli tiket dari transjatim Pindah ke BIS Surabaya itu sudah tidak lagi bayar lagi Karena cukup dengan satu tiket Dan biayanya sangat murah Untuk pelajar hanya 2,5 Kemudian untuk umum itu 5 ribu Ini sangat murah sekali Kemudian kita juga akan bangun yang namanya Surabaya Regional Railway Line Nanti melayani Surabaya Sidoarjo Dengan kereta, kemudian kita juga jalur BIS otomatis Rail Rapid ART yang selama ini kita kenal Ini juga sudah kita visibility study tahapannya Mudah-mudahan ini bisa juga segera kita lakukan Tadi sudah disampaikan kita punya daya dukung kawasan ekonomi khusus JP Yang selama ini sudah berjalan cukup bagus Kemudian kita punya kawasan ekonomi khusus di Singosari Dan kita akan tambah lagi kawasan ekonomi khusus yang sudah pengajuan Misalnya di Ngawi Nanti di Mantingan kita coba bikin kawasan ekonomi khusus Sehingga dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan baru ini Harapannya nanti maka akan bisa semakin memperlatakan ekonomi Dan kesejahteraan masyarakat yang ada di jawab Baik, terima kasih pemirsa JTV Pak Anwar Surabaya Lalu juga ada Bu Sulis Sidoarjo, Pak Rony Dan juga Bu Yuli di Malang Terima kasih Nanti satu persatu saya akan saya bacakan Tapi saya penasaran ke Pak Adi Pak Adi ini saya bu Kalau dalam kata-kata reaksi Bahwa sektor yang juga punya kontribusi sebagai penggerak selama pandemi Waktu itu adalah industri manufaktur Yang punya kontribusi lumayan Jadi sekitar 30 persenan Lalu perdagangan juga begitu Sekitar hampir 19 persen Lalu sektor pertanian hampir 12 persen Kalau dari mungkin analisa Pak Adi Dukungan pemerintah Seperti apa waktu itu Pak? Sekarang juga pasca pandemi seperti apa sekarang ya? Kalau pemerintah sangat support penuh Artinya begini Jadi ada program yang Ini yang juga kami anggap bisa mendukung itu Bu Gubernur Ini kan mempunyai program Misi dagang antar provinsi Oke Jadi perdagangan antar provinsi ini Ini akan dikuatkan oleh Bu Gubernur Karena disini juga mempunyai potensi pasar Dan juga ini setiap bulan Insya Allah setiap tahunnya Dua atau tiga kali misi dagang ke luar negeri Ini yang salah satu yang dilakukan pemerintah provinsi Tentunya kami dan teman-teman pengusaha Ikut mendukung dengan membawa barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan provinsi atau negara yang nantinya kita akan kunjungi Ini salah satu yang pemerintah provinsi lakukan Begitu juga dengan perizinan meskipun belum maksimal terkait dengan tumpah tindihnya perizinan Tapi di Jawa Timur masih relatif mudah untuk mengurus perizinan Jadi ingat dengan OSSRB yang waktu itu juga masih sempat kelabahkan juga banyak pengusaha Yang disampaikan Pak Yassin Banyak kawasan Sudah banyak kawasan-kawasan Industri sehingga kalau Ada investasi Baik dari dalam negeri maupun di luar negeri Masuk di kawasan-kawasan industri itu Khususnya atau KEK Ini proses perizinan Perizinan dan sebagainya akan lebih cepat Baik Saya ke Mas Rohman Mas Rohman sebelum saya buka WA Karena sudah banyak WA yang masuk Dan ini juga ada beberapa yang cukup menarik statementnya luar biasa Mas Rohman nyansi Kita tahu bahwa selama pandemi banyak orang yang terdampak Kemudian tapi juga banyak orang yang Baik itu pemerintah, swasta, pelaku usaha Relawan yang andil bertungkus lumus Bersama-sama untuk mengatasi sekaligus membantu Dalam situasi pandemi Kalau dibilang apresiasi atau mengejutkan semacam penghargaan Menurut Panjangan Apresiasi seperti apa sih yang layak untuk mereka-mereka ini Mas Rohman? Monggo Ya Saya pikir Apa ya Penghargaan ini memang Kalau kita boleh katakan Layak untuk seluruh warga Jawa Timur ya Karena mereka punya Daya tahan yang cukup luar biasa dalam menghadapi pandemi ini Tidak sampai menimbulkan efek-efek sosial yang berkepanjangan begitu Dan cepat sekali bangkit Tetapi kita melihat diantara keseluruhan warga Jawa Timur itu ada Simpel-simpel yang memang mempunyai Tenaga yang besar, inisiatif yang besar untuk membangkitkan warga dan umatnya Karena disini ada hormas-ormas keagamaan juga beradaptasi menjadi Apa Lembaga-lembaga pendamping yang Bisa Mempercepat Pemulihan dari Covid ini Kita tahu Mas Iman Waktu itu kan kita tidak tahu Covid ini akan selesai kapan Karena Prediksi menyatakan akan selamanya Kita akan bersama Covid Tapi seperti apa? Tetapi dari hari ke hari Optimisme yang tumbuh untuk bangkit ini Dengan tentu saja pendampingan pemerintah Menyebabkan masyarakat itu terus terpacu untuk akhirnya Tiba-tiba pandemi itu selesai dengan sendirinya Dengan sendirinya itu dalam artian Virusnya bertransformasi menjadi melemah Dan masyarakat Tetap punya semangat untuk Memperbaiki atau mengejar dari apa yang sudah Ditertinggal selama pandemi itu Nah kalau apresiasi yang harus kita sampaikan adalah Semestinya memang pemerintah Berterima kasih kepada warganya yang sangat Apa? Sangat adaptif dan sangat Gampang diatur gampangnya Memang dalam momen-momen tertutu sangat dramatis Sehingga terjadi lonjakan Tetapi dari peristiwa-peristiwa yang Kita amati secara overall Mulai dari Bulan Januari atau bulan Maret Saat pandemi Maret 2020 Mulai pandemi Sampai pandemi kira-kira hilang Itu overall masyarakat Jawa Timur itu sangat Sangat apa ya Punya endurance dan punya Spirit yang Tidak ngelukru Istilahnya tidak ngelukru Jadi tidak ada Kita bandingkan dengan daerah lain Yang kita tidak perlu sebutkan namanya Itu sangat beda Cara penanganannya Sangat beda cara penanganannya Masyarakat Jawa Timur ini Dengan dukungan dari tadi Fusport pemerintah Kita ingat Mas Iman Saat pandemi itu 50% APBD itu direfocusing untuk Kesehatan dan Pendidikan Jadi garan tingkat Jadi dalam keadaan situasi yang Begitu krisis Begitu berat Pendidikan ini masih Berusaha agar tidak ada Learning loss Dan itulah yang akhirnya Menyebabkan kita lebih mudah Bangkit Betul Karena itulah Kerjasama apresiasi Dari berbagai galangan Untuk saling bersinergi Saling berkotok ruang Itu memang layak Mendapat apresiasi Dan ini Setuju Kita punya contoh Bahwa Dalam situasi Sepurut apapun Kalau kita Melakukannya bersama Dan saling berjaya Itu Kita bisa cepat bangkit Setuju Baik Semangat gotong ruang Dimiliki oleh warga Jawa Timur Dalam menghadapi pandemi Luar biasa Karena ada yang Relah untuk jadi Tukang sayur Hanya untuk belani Konconi sing isolasi mandiri Tonggoni sing Gak semetu Gak sebelonjo Di belanja Itu luar biasa Dan merupakan catatan sejarah sendiri Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit Kita ngobrol Sesudah informasi berikut ini Optimis Jatim Bangkit Optimis Jatim Bangkit Masih bersama Panjen dengan Stoyo Terima kasih Saya coba satu persatu Membacakan VIO sudah masuk Ini cukup menarik Ada Ibu Sulis di Sidoarjo Covid-19 pergi Tapi virus yang bertahan Tetap ada Dengan versi lain Masyarakat memang harus Mampu beradaptasi Termasuk segala aspek Sosial ekonominya Sepakat Ibu Sulis Ada Pak Anwar Di Surabaya Pak Apa boleh dibilang Sampai saat ini Ekonomi belum benar-benar Bangkit Mengingat daya beli Masyarakat juga Belum pulih sepenuhnya Mungkin Pak Yasin Bisa memberikan kajian Apa iya Pak Daya beli masyarakat ini Masih slow-slow saja Masih belum pulih Seperti sebelum Saatnya pandemi Pak Yasin Monggo Mikrofon Pak Audionya Makasih Jadi pertumbuhan ekonomi Itu kan kita lihat Salah satunya adalah Diukur dari konsumsi Memang kalau kita melihat Pertumbuhan ekonomi kita Misalnya sekarang sudah 5,24 Itu di atas latar-latar nasional Yang hanya 5,13 Ini menunjukkan bahwa Memang konsumsi masyarakat Sudah mulai tumbuh Kalau kita dibilang Belum pulih memang iya Karena kita masih Belum melebih Pertumbuhan ekonomi Sebelum COVID Kita kalau lihat Misalnya Mas Iman penerbangan Misalnya lah Salah satu contoh Penerbangan ini kan sekarang juga Tidak seramai dulu Artinya memang Kita belum pulih betul iya Tapi artinya Daya beli Apa yang harus kita jaga Selalu Jadi Daya beli itu adalah Inflasi Maka kita jaga Betul Lentah Bahkan setiap Senin Pak Mendadri Langsung mengevaluasi Semua inflasi Dari masing-masing Kabupaten Kota Mana yang inflasinya tinggi Mana yang inflasinya rendah Itu kita evaluasi Yang inflasinya rendah Kita Best practicesnya apa Nanti kita kembangkan Untuk yang lain Misalnya saat ini beras Beras kan masih tinggi Mas Iman Maka Ibu Gubernur Kemana-mana terus Operasi pasar Untuk beras ini Supaya beras Karena pada Sebenarnya Dari sisi Setok Beras kita cukup Kita sangat aman Karena Kita ini Produksi beras terbesar Nasional 9,5 juta ton Artinya cukupnya Dan di stok Beberapa kita lihat Ibu Gubernur langsung Melihat di gudang-gudang Stok kita sangat cukup Ini berarti ada apa Di pasaran Kok bisa kemudian tinggi Maka salah satu Yang kita lakukan Adalah operasi pasar Baru saja kemarin Ibu Gubernur Ditulungagum 2 hari yang lalu Setiap daerah Nanti kita lakukan Mudah-mudahan Ini bisa segera Menetralisir Harga beras Yang ada di pasaran Betul Kalau bicara soal harga beras Kemarin saya pas Beli Beras 10 kilo Kaget juga harganya Kok masih segitu Baik Saya ke Mas Adi Mas Adi ini saya Kalau bicara soal daya beli Apa betul daya beli Mas Adi masih belum pulih Seperti sebelum kita Kalau kita bandingkan Dengan sebelum pandemi Iya betul Seperti kata Pak Yasin Tapi Yang Harus kita baca Adalah trennya Tren daya beli Tren pertumbuhan ekonomi Seperti yang dikatakan Pak Yasin tadi Di samping harus Mengendalikan inflasi Tentu saja Yang bisa dilakukan Pemerintah adalah Belanja pemerintah Yang harus Untuk mendorong Supaya daya belinya naik Belanja pemerintah Harus juga Dikelontorkan Artinya belanja pemerintah Ya kegiatan Sekarang kan ada E-katalognya pemerintah Dimana di E-katalog itu Betul-betul Dilihat TKDN Produk dalam negeri Yang 60% lah Produk dalam negeri Syukur-syukur Bisa produk Jawa Timur Ini termasuk Belanja pemerintah Projek-projek Pembangunan Ini harus didorong Supaya Cepat bisa Dinasanakan Ini untuk Mendongkrak daya beli Tapi saya yakin Trendnya daya beli ini Akan terus naik Memang Benar juga Yang dikatakan Pak Yassin Bahwa kita ini Surplus di Pangan Termasuk Surplus di Daging Nah tinggal Memang Kadang-kadang kami juga berpikir Kadang-kadang kemana ini Kok sampai Barangnya kemana Kok sampai naik Nah itu dia Ini memang harus Kita kerja keras Tapi menurut Kami Kita semua harus Optimis bahwa Trendnya Untuk pertumbuhan Ekonomi Ini akan Terus naik Bahkan mungkin Di tahun ini Bisa menyamai Waktu sebelum Pandemi Betul Karena kita punya Pengalaman Yang gotong royong Yang begitu Erat itu Sehingga ini akan Memaju kita Supaya cepat Di kepala saya Ada pertanyaan luar biasa Kalau bicara soal Daya beli Daya beli mungkin turun Tapi kok Tempat wisata kok penuh Orang lencer Ben Setiap manu Mesti Be Macet dimana-mana Dan Namanya Kalau wisata itu Mesti andok Minimal makan Bakso Cemilan Rame ya tiba ya Nanti kita coba Buka lagi catatan Dan WA Karena ada Pak Roni Dari Tuban Begini Jatimbangkit terus melaju Jangan cuma slogan Kami masyarakat bawah Sangat berharap Ekonomi semakin mebaik Betul Pak Saya juga berharap Daya beli tidak lesu Nah ini kan Daya beli tidak lesu Tolong perbanyak pelatihan soft skill Supaya masyarakat agar lebih bisa mandiri Nanti coba kita dalami Dari kacamata Mas Rohman Dari JPIP Masih dalam program Optimis Jatimbangkit Ibu Yuli di Malang Terima kasih Pandemi memang merubah pola hidup kita Teknologi merubah segalanya Tantangannya Yang konvensional harus mampu mengejar Maka itu Transformasi digital Karena kalau tidak mampu Transformasi Yonda ISO survive Sepakat Ibu Yuli Meskipun harus terseo-seo Lalu juga ada Pak Rony Tuban Pak Rony mengharapkan Supaya perbanyak pelatihan Soft skill masyarakat Nah Mas Rohman Selain Kangen lencer Wisata Ternyata juga banyak Warga Jawa Timur Yang rindu Akan pembekalan pelatihan Supaya Kemampuannya Bisa lebih Lebih mumpuni Dan lebih mandiri Kalau menurut Panjenengan Seperti apa Mas Rohman Apa iya Publik Jawa Timur Rindu dengan pelatihan Ya memang Selama Covid ini kan Terjadi perubahan pola hidup Termasuk Pola konsumsi Termasuk Pola tadi Rutinitas tadi Mungkin tadi Mas Jiman Ketika pandemi itu kan Orang dilarang Dimana-mana Jadi sekarang Mungkin Biaskan Jadi apapun yang Dianggap tempat wisata Dikerumuni orang Ini semestinya Semestinya Peluang Untuk menaikkan konsumsi Tadi Nah Jadi sekarang Trendnya Mas Jiman Itu Keluarga ini Kan Lebih suka Take away Ya kan Tidak duduk di Di restoran Tidak duduk di Jadi mungkin Ini juga yang mengurangi Yang disebut pola Konsumsi Sehingga Kalau duduk di restoran Itu kan Ada Span yang lebih besar Daripada take away Begitu kan Nah itu sekarang Jasa pengiriman itu kan Luar biasa Boomingnya Sampai kewalahan kan Itu kan Artinya Ada perubahan Pola-pola konsumsi Yang Itu juga perlu Ditangkap Jadi makanya Warga itu kan Perlu Pelatihan baru Ini apa Sebenarnya kan Setiap perubahan Dari setiap saat Itu kan kita Tidak terlalu Bisa memahaminya Atau mengikutinya Trend apa yang terjadi Itu Dan Saya lihat kemarin Waktu saya Menjadi Juri di Apa Di kompetisi Inovasi pelayanan publik Yang Sekarang berlangsung Misalnya BLK Pasuruan itu Makin Memperluas Memperluas Model Pelatihannya Karena memang Tuntutan masyarakat itu Ya Apalagi Kita ini Mas Iman Agak Kurang Kurang bisa Apa ya Lebih Cepat lagi Dalam berhadapan Itu karena Mayoritas yang Mengikuti pelatihan Pelatihan itu Pendidikannya itu Mohon maaf SMP Kebawah Oke Jadi itu yang Menyebabkan Kenapa Masyarakat Rindu Agar Digimping terus Digimping terus Karena ini Sesuatu perubahan Ini kan sangat cepat Dan membutuhkan Adaptasi yang Perlu Guidance Guidance Dan dalam hal ini Pemerintah Jatuh Sudah berusaha Tetapi kan memang Kebutuhan itu kan Luar biasa Cepat Baik Saya ke Mas Adi Mas Adi Dengan situasi seperti sekarang ini Mas mungkin Dari kacamata pengusaha Apa yang diharapkan oleh pengusaha Kepada pemerintah Supaya Bisa terus lebih Melaju Kenceng lagi Pak Kalau dari sisi Kadensi Tentunya Saya Mau ngomentari yang Soft skill dulu Boleh Ini Benar sekali Jadi untuk Kompetensi Kalau ngomong kompetensi Ada hard skill Ada soft skill Nah ini juga Salah satu yang Juga diharapkan Oleh para pengusaha Sehingga Lulusan-lulusan Baik itu SMK Perkeruan tinggi itu Bisa sesuai dengan Kebutuhan industri Sehingga industri Punya produktivitas yang tinggi Industri punya Daya saing yang Tinggi juga Ini yang diperlukan Makanya Kami dengan Pak Yassin Sudah namanya Buku penur Sudah mengeluarkan Surat SK Terkait dan tim koordinasi Vokasi daerah Ini terdiri dari Pengusaha Akademisi Sama teman-teman Dari Pemerintah Harapan dari Pengusaha lainnya Tentunya Permudah Perizinan Perizinan Kemudahan Berusaha Siap Pak Yassin Ada harapan Supaya lebih dimudahkan Sekaligus Supaya lebih semangat Lagi dalam pusat Monggo Pak Yassin Sekaligus seruan Kepada publik Jawa Timur Supaya tetap semangat Menyongsong masa depan Lebih cerah Dengan kondisi yang lebih Indonesia maju Monggo Pak Yassin Ya Saya kira Pada saat Sambutan Hari jadi Yang ke-78 Kemarin Ibu Gubernur Menyampaikan Pertama Terima kasih Kepada semangat Warga Jawa Timur Yang sudah luar biasa Bahu-membau Gotong royong Membangun Jawa Timur Yang kedua Prinsip Untuk bisa terus Melaju adalah IKI Inisiatif Kolaborasi Dan inovasi Itu rumusnya Kita kalau terus Berinovasi Maka kita bisa Dengan cepat Melaju Tadi terkait Sokir Saya harus tambahkan Bahwa kita sudah Melakukan Ada 16 BLK yang kita Punya Untuk melatih Dan kami dibantu Kadin Institut Untuk pendidikan Vokasi Untuk menyiapkan Tenaga kerja Teman-teman Teman-teman pemuda Yang mau ke luar negeri Ikutlah pelatihan dulu Nanti paspornya Itu juga kita Siapkan gratis Bagi warga Jawa Timur Yang ke luar negeri Jangan pakai Jasa yang tidak jelas Pakai paspor Kita gratis Supaya kita Betul-betul aman Kita punya Kredit murah Hanya 3% Satu tahun Tidak usah khawatir Karena selebihnya 9% Disubsidi oleh pemerintah Maka demikian Kita insya Allah Akan terus optimis Jatim Terus melaju Pak Yassin Untuk partisipasi kami Di program Optimis Jatibangit Mas Rohman Terima kasih Sampai ketemu ya mas Ini Dulur lanang Puluhan tahun Tidak ketemu saya Mas Adi Terima kasih Untuk partisipasi Sekaligus Maturnuan Juga untuk pemirsa CTV Sudah bergabung lewat WA Kita ketemu Dalam program Optimis Jatibangit Dengan tema Dan sultan yang berbeda Saya Iman Diwartanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini ada Satu kisah Mencoba menggali Mata cinta Mata cinta Mata cinta Mata cinta